Cara membuat bingkah singkong pandan versi kekinian Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku, Tika Family Hei, apa kabar? Ada yang tau resep ini gak? Ini sekiranya mirip brownies pandan Tapi sebenarnya ini terbuat dari singkong Nah, penasaran gimana cara buatnya? Yuk nonton terus videonya sampai habis ya Dan semoga kalian suka dengan resepnya Untuk bahan utamanya, disini aku menggunakan singkong sebanyak 1 kg Aku udah parut dan perasaripatinya ya Kita tuang di mangkok yang agak besar 225 gram gula pasir Jika kalian gak suka manis, kalian bisa kurangi gulanya ya teman Nah ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Nah, kira-kira teksturnya seperti ini Kemudian ini kita tambahkan dengan 2 butir telur ukuran besar Kemudian ini kita masukkan semuanya Lalu kita aduk sampai singkong gula pasir dan telur benar-benar tercampur rata Nah, kira-kira teksturnya seperti ini Kemudian aku disini tambahkan dengan sari pandan asli Disini aku menggunakan 100 ml Kita tuang aja semuanya Nah, ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata Nah, jika warnanya kelihatan masih pucat seperti ini Kalian bisa tambahkan pewarna makanan ya Disini aku tambahkan pewarna makanan rasa pandan Hijau pandan ya Kemudian ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian disini aku masukkan 50 gram tepung tapioca Lalu aku masukkan juga 30 gram margarin yang sudah kita lelehkan Nah, ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Kira-kira teksturnya seperti ini Kemudian disini aku tambahkan lagi dengan santan Disini aku tuang semuanya langsung ya Santan yang aku gunakan disini sebanyak 270 ml ya teman Nah, ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Dan tidak ada endapan di bawahnya ya Kemudian kita siapkan loyang Sebelumnya aku sudah olesi dengan margarin Lalu aku alasi dengan kertas roti Kemudian kita tuang semua adonan bingkanya Kita ratakan seperti ini Nah, disini aku pakai loyang sekat ya teman Kemudian kita ambil sekatnya seperti ini Lalu kita tekan Nah, kira-kira seperti ini Pastikan ini benar-benar tertekan ya Untuk toppingnya disini aku menggunakan kismis Aku taruh aja di atasnya seperti ini ya teman Nah, jika kalian tidak punya kismis Kalian bisa ganti Kaliannya kacang yang sudah kalian sanggrei juga itu enak banget Atau wijen ya Disini aku pakai dua topping ya Kismis dan kacang almond Tapi untuk toppingnya kalian bisa pilih apa aja ya Atau opsional Yang ada aja untuk kalian pakai ya Nah, ini kita tata toppingnya seperti ini Hingga semuanya tertutupi Nah, kira-kira seperti ini Ini aku akan panggang selama 45 menitan Nah, setelah aku panggang Hasilnya seperti ini ya teman Ini wanginya wangi banget Ini wajib kalian coba Kemudian disini aku akan coba keluarin dari loyangnya ya Kemudian juga aku akan coba keluarin sekatnya Nah, kira-kira seperti ini Ini hasilnya cantik banget Bisa kalian berikan ke orang tercinta ya Atau disajikan untuk arisan juga ini Pastinya enak banget ya Selanjutnya disini aku akan coba Ini kenyalnya dapat Wanginya terasa banget ya Pokoknya ini recommended untuk kalian coba Disini aku akan coba belah Nah, ini kalian bisa lihat teksturnya ya Kenyal-kenyal Pokoknya ini recommended untuk kalian coba Oke, jika suka dengan resepnya Kalian boleh like, komen, dan share yang banyak ya Ke sosial media kalian Dan yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe channel ini ya Menjika loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Sampai ketemu di resep selanjutnya Assalamualaikum